Bapak diminta mengarah Presiden, sekarang juga? Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak, cuci muka dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian! Tahu apa kalian? Ya! Tidak usah berpakaian. Tidak usah berpakaian. Tidak usah berpakaian. Tidak usah ronton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ibu Amelia Ahmad Yani yang masih dengan fasi menceritakan pengalaman hidupnya. Menjalani masa kecil bersama sosok sang ayah. Menjadi saksi dari peristiwa 30 September 1965. Hingga distorsi kehidupan lainnya yang akan dibaginya dalam Keep History Alive. Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam melindungan Tuhan yang maesah. Guys, gak kerasa nih. Sementara lagi kita udah masuk di bulan kemerdekaan. Jadi, sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus. Saya mau bagi-bagi buku nih buat kalian. Jadi, ada buku Jejak Sangat Judan. Sebuah biografi Pierre Tendian yang saya tulis juga. Dengan syarat, kamu tinggal isikan aja di kolom komentar di video ini. Video mana yang kamu favoritkan di channel Keep History Alive. Berikut dengan alasannya. Dan kamu isikan juga scene favorit kamu di video ini. Berikut juga dengan alasannya. Jadi, ada dua syarat. Kamu isikan, kamu isikan dengan sebanyak-banyaknya. Barangkali kamu yang beruntung. Oke? Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan Keep History Alive. Di sini rumah kita Kita ada sayap-sayap sanggar gula. Kita ada sayap-sayap sanggar gula. Kita ada sayap-sayap sanggar gula. Seorang revolusi, segaligus putri dari seorang pelawan nasional yang gugur pada saat beliau masih sangat belia. Tentu meninggalkan trauma yang luar biasa. Tapi bagi sosok yang satu ini, semangatnya luar biasa tidak pernah berhenti. Beliau bahkan berkiprah sampai dengan detik ini. Beliau akan bertutur banyak kepada kita tentang bagaimana beliau menjalani hidup mulai dari masa lalu. Kemudian beliau juga akan bertutur tentang sejarah, dan juga bagaimana beliau bisa menyampaikan semangat-semangat hidup itu untuk kita semua. Bersama saya, Ibu Amelia Yanni. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Mas. Mas Afmat. Iya. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Kabar baik. Yang penting sehat, Bu, ya? Sehat, Mas. Sehat, dan juga... Nulis buku itu sesuatu yang Ibu senang, ya? Iya. Saya juga tahu, Ibu. Nulis itu, semua perasaan keluar gitu, loh. Keluar, betul. Membawa energi baru, lah, ibaratnya seperti itu. Iya. Ada berapa buku, Bu? Ada berapa buku, Ibu? Yang terakhir, yang ke-6. Wow. Wah, luar biasa. Dan ke-5. Ada nulis. Yang pertama itu profil seorang prajurit, yaitu tentang ayah saya. Karena sebagai anak Pak Yanni, saya tidak tahu, di pra-ayah saya di luar itu seperti apa. Meskipun, dulu, kalau ada Bapak kan, ketemunya seminggu itu paling dua kali. Ya, karena Bapak selalu ke daerah-daerah. Maklum, Menteri Panglima Ketan Darat kan, harus menjaga seluruh NKRI aman, gitu. Jadi, saya banyak menginterview Pak Nasution, Pak Saru Edy, banyak Bapak-Bapak yang mungkin, Pak Mitro Gendut, bilangnya Mitro Gendut ya. Dan banyak lagi teman-teman ayah saya yang, kemudian saya baru tahu, oh, Pak saya itu seperti ini, gitu. Jadi, itu rasa marah, kecewa itu hilang. Karena nulis itu keluar semua. Jadi, saya bertanya, Pak Nas, saya bertanya, Pak Saru Edy. Jadi, Pak Saru Edy itu bilangnya gini, Pakmu itu tumbal negara. Arti tumbal itu apa, saya juga nggak ngerti. Tapi, setelah saya selesai nulis buku itu, memang agak sedikit plong, gitu ya, rasanya. Ibu saya sendiri, membaca draftnya aja, beliau bilang gini, kok kamu bisa ingat semuanya, gitu. Masa kecil saya tulis, apa yang dilakukan ayah saya, ibu saya, kita kemana, kita berlibur kemana, apapun ya. Itu ibu saya heran. Ibu saya bilang, kok kamu bisa ingat semua, gitu. Ya, mungkin ada yang membimbing saya, ya. Mungkin juga, Pak Pak. Karena saya nulisnya itu jam 12 malam, sampai jam 3 pagi. Jadi, itu buku yang pertama, ya. Selanjutnya, sih, buku ini. Tahun 1988. Pertama, dan diperiksa Pak Benny Murdhani bukunya. Beliau ada sedikit memberikan arahan. Terus, saya diperiksa juga semua bakinya, dikira saya ada yang mendorong dari belakang. Saya bilang, enggak, ini semua murni dari pikiran saya. Jadi, dicurigai juga, menulis buku untuk apa. Nah, malah bilang gini, sudah, gini aja. Itu bukunya, Pak, sini. Kita taruh di ruangan ini. Nanti diganti berapa. Saya enggak cari uang, Pak. Saya ingin tahu, Pak, Pak, saya itu seperti apa sebenarnya. Kira-kira mencari duit. Bro-bro, ya. Buku itu not easy, ya. Betul, betul. Apa namanya itu, kalau kita dibayar sama penerbit, berapa, ya? Enggak ada. Itu kan warisan. Buat dari Tati Turani kita sendiri, ya. Jadi, kalau dicurigai ada orang yang meanukan saya yang enggak ada. Tapi memang dasarnya banyak interview saya. Bapak-bapak itu. Itu warisan intelektual, ya, Bu? Ya, warisan dari para petinggi TNI, ya. Dari Angkatan Darat terutama. Ya. Ibu, kita kalau berbicara tentang buku-ibu yang pertama, yang banyak membahas tentang profil dari General Ahmad Yani, ayah Ibu Amel ini, kita akan kembali lagi ke peristiwa di tahun 65, Bu, ya. Kira-kira 30 September. Di 30 SBKI. Nah, itu kan Ibu Amel ini menjadi salah satu saksi, ya. Karena menurut saya gini, pada saat usia-usia Ibu Amel itu juga kan sudah dewasa pada saat itu. Sudah bisa mengerti, lah. Sudah bisa memahami, apa namanya, ada distorsi, ada peristiwa-peristiwa yang mungkin, ya, keangan-keangan seperti itu. Bagaimana, Bu, Ibu bisa berbagi pada yang lain dirasa? Jadi, ya, jadi waktu itu memang ada terasa karena penjagaan pengawalan Bapak saya ditambah dengan batalion polisi militer para. Jadi, ada wing-nya di sini, terjun gitu ya. Lalu, bukan CPM lagi. Jadi, sudah diganti dengan batalion para. Dan lebih, ini sih, lebih serem gitu gayanya. Kemudian juga, sering kalau kita makan siang, kan mesti sama Bapak, Ibu semua jadi satu di ruang makan kalau Mas sudah pernah ke rumah, ya. Di situ, saya lebih banyak bicara tentang politik, tentang Bapak Arnold dan Bapak saya lebih banyak diam. Bapak saya itu tidak suka bicara banyak, ya. Jadi, kalau mau ngomong out the hair, out the hair itu ternyata saya tanya sama Bibus Belanda, what's the meaning of out the hair? Oh, itu adalah bahasa, kata yang sangat tua dalam bahasa Belanda dan sudah tidak dipakai. Ya, heran kok saya ngerti out the hair, ya. Jadi, out the hair itu Bapak artinya. Jadi, kalau udah bilang out the hair, ah, ini pasti tentang Bung Karno. Gitu loh. Taunya cuma secuil-secuil gitu. Nggak bisa tahu seluruhnya. Jadi, kalau nanti guion, Bapak saya bahasa Jawa. Bapak saya itu bahasa Jawa sama kita. Ya, tentang bahasa Indonesia. Kalau ibu, sama kita banyak bahasa Indonesia-nya. Ibu sama Bapak, kalau rahasia bahasa Belanda. Jadi, itulah. Jadi, kita makan aja. Kalau nggak ngerti, ya waste. Tapi, actually ya sebenarnya, apa yang dibicarakan itu masuk juga ke telinga saya gitu. Sehingga saya bisa menuliskan. Itu peristiwa itu. Kemudian, ada peristiwa Bandar Petsi yang Elda Sujono dibacok kepalanya oleh barisan Tani, BTI. Ya. Beritanya itu kecil sekali di koran. Apa ya? Koran bersenjata. Angkatan terlihat itu berita Yuda saya lupa. Kemudian, Bapak bilang, coba dicari itu. Ada nggak beritanya? Kita kan nguning-nguning koran itu tiap hari. Tentang Bapak sih, pasti. Tapi, ternyata itu beritanya kecil. Bapak saya itu marah. Karena, ini orang Angkatan Darat. Tanggung jawab ayah saya sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Darat tentunya. Itu peristiwa itu. Kemudian, kalau dulu itu sering ada rapat raksasa namanya. Orang itu, orang PKI ya, pakai bendera-bendera PKI itu. Kumpulnya di Jelora Bung Karno sekarang. Dulu namanya rapat raksasa. Jadi, gede banget gitu raksasa. Terus, dulu banyak tamu-tamu dari Kamboja, Vietnam, Cina. Pokoknya, Poros Jakarta, Pyeongyang, Beijing gitu ya. Dulu. Jadi, kalau mereka ke Indonesia, kita tuh anak-anak sekolah mesti dipimpin jalan dengan bendera-bendera. Nyambut. Kemudian, nyanyi obada di Jelora Bung Karno. Jadi, kayak Kim Il-sung dan sebagainya itu tuh kita lebih kenal. Terus, Chef tuh kita lebih kenal. Anak-anak itu sudah kenal gitu loh. Bumi, 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 Dan istrinya Sirikit yang Tante. Kita tahu semua itu. Karena itulah yang didengung-dengungkan dan dipamerkan pada kita. Kemudian, dengan PKI-nya, of course ya. Itu salah satu partai yang mungkin waktu itu pengikutnya terbanyak. Tukang jahit di rumah kita itu, tukang jahit di rumah kita. Itu bawa bendera PKI. Terus, kita tanya, Mak, ini bawa apa ini? Dia buta huruf sebenarnya. Jadi, siapa saja itu jadi anggota tanpa dia tahu itu partai apa, itu nggak tahu. Nah, sampai dengan kejadian tanggal 1 Oktober itu, sebetulnya orang yang mengatakan gerakan 30 September adalah mereka. Ini para pengkhianat. Saya nggak bilang pemberontak ya, karena kalau pemberontak itu masih mempoklamirkan diri, kami membentuk ini, kami melawan ini. Tapi kalau pengkhianat, itu datangnya menculik, pagi-pagi, diem-diem, nembak, bunuh, bawa pergi. Nah, itu pengkhianat. Jadi, dia menusuk dari belakang. Kalau pemberontak itu masih berhadapan. Kayak bapak saya waktu menumpas PRRI Permes tadi di Sumatera Barat, bapak saya masih salaman sama Ahmad Hussein. Oke, kita ketemu di Padang. Di Padang itu, Ahmad Hussein sudah dikejar-kejar sama bapak saya. Karena dia PRRI. Nah, kalau pengkhianat itu, ya itu menyolong milik ya. Membunuh, menculik, itu pengkhianat. Jadi, orang saat pemberontakannya sebagian natan terhadap negara yang sah. Dan, ya, kalau saya cerita lagi nanti panjang ya. Tapi, intinya adalah bahwa tanggal 30 September malam itu memang ada telepon dua kali. Ada orang main seruling di luar yang kita tidak curiga. Kemudian, batalion polisi militer disuruh pulang sama bapak. Ajudan disuruh pulang. Jadi, kita hanya dengan pasukan garnisum Jakarta itu 12 orang. Nah, ketika mereka, ibu saya tidak ada. Ibu saya di Taman Surupati, di rumah dinas Menpangat ada satu. Kita itu tidak punya rumah, rumah dinas semua. Kenapa rumah dinas di Taman Surupati? Itu Bung Karno juga yang bilang, bapak saya harus pindah. Tidak bisa, Menteri Panglima rumahnya kecil. Lalu, pindahlah ke situ. Tapi, hanya setahun balik lagi ke Jalan Lembang. Karena, di rumah Taman Surupati itu banyak makhluk halusnya. Kita tidak ketah ya. Kita pulang semua, balik ke Jalan Lembang. Lalu, tahun 30 September, ada dua kali telepon. Terus, besok paginya itulah kejadian. 1 Oktober jam 4.30. 5 pagi, menjelang subuh. Mereka, dua ratusan orang mungkin. Ada yang tidak pakai sepatu, itu pemuda rakyat. Pakai bajunya hijau semua. Tapi, kalau yang Kak Rabirawa itu, semua pakai barat merah, pakai petah-petah. Mereka masuk tuh ya, kalau dia turun dari bus atau truk itu kan, Garni semenang, Kak Rabirawa, udah takut duluan. Jadi, disita senjatanya ya... Karena itu kan pasukan pengelola presiden. Paling depan tuh mereka. Nah, yang lain tuh ngikut di belakang rumah, udah dikepung sama mereka. Hanya untuk ngambil satu orang ya. Orang yang tidur lagi. Orang yang sedang rapat. Atau sedang rapat. Atau sedang berbang senjata ya. Nah, jam 4.30 dibangunkan adik saya. Dia lihat pintu belakang, karena nggak dikunci. Karena ibu saya nggak ada, belum pulang gitu loh. Nah, terus bapak saya bangun, ya terjadi dialog yang kasar gitu ya, yang letak-letak bapak saya. Terus, pada denger nih, yang di dalam, saya kan tidur di belakang, yang di dalam udah denger. Adik saya bangun, adik saya yang kecil, yang lumpet di bawah mesin jahit, karena lihat dikepung rumahnya. Terus, bapak saya marah. Nah, ditonjoklah orang itu, yang tidak saya usah ganti, pakai piyama gitu. Ditonjok sama bapak saya, tutup pintu kacanya, panik mereka. Mereka menembak lewat jendela kaca itu. Bapak saya jatuh. Itulah suara halilintar yang pernah saya dengar, sebuah tembakan beruntun, yang kemudian saya melihat, kakinya sedang diserek oleh mereka, dari ruang makan itu. Jadi, saya lihat bapak saya, lewat depan saya, tapi matanya sudah terpejam, tapi saya enggak tahu apakah, sudah meninggal apa belum. Kami semua mengejar bapak. Di belakang orang yang ditonjok tadi, kan digendong sama temen-temennya, karena dia enggak bisa bangun. Boponglah gitu. Kita di belakang mereka ini, sampai di pintu belakang itulah, mereka bilang, kalau anak-anak tidak masuk, semuanya akan ditendong. Krok-krok, sudah ngukang senjata, Pak saya diseret keluar, lewat, ya diseretlah kakinya, terus dilempar ke belakang. Nah, itulah kejadian yang mungkin hanya detik, menit ya, tapi itu sudah, rumah sudah berantakan, barah di mana-mana, kita nangis, enggak ada yang nolong, kita menjerit, enggak ada yang mau. Tentara yang jaga itu, cuma lihatin aja. Dia seperti patung itu, enggak ngerti apa yang terjadi. Tentara yang jaga itu, yang garnison yang senjatanya sudah dirampas oleh Sakrabirawa dan pemuda rakyat itu, sudah, arahnya kemana? Nyari Om Bardi itu, ajudan yang tinggalnya hanya di kompleks di belakang. Dia datang, cuma nafasnya aja yang bunyi, Bapak dibawa kemana? Dibawa ke sana, bawa ke sana, diarah pasar rumput, kita tidak pernah tahu kalau itu dibawanya sampai ke lubang bayang. Nah, itulah pagi yang mengerikan dan kita semua, terus, Ibu datang juga, Ibu langsung jerit-jerit, pingsan, kita potong, Ibu ke dalam, cari Bapak, cari, ya dicari kemana? Kita juga enggak tahu dibawa kemana tadi. Anyway, terus, Ibu mengambil darah Bapak yang segumpal itu, dia rusakkan di badannya, Ibu, kenapa? Ini, gelonginnya, ya tak apa saja lah. Bapak Mungis Rawono, gitu. Jangan, jangan bilang begitu. Yang kena cuman tangan sama kaki, padahal itu kan pasti jantungnya, ya. Tapi, kita itu enggak pernah percaya bahwa Bapak itu tidak ada. Tapi, Ibu itu sudah yakin pagi itu. Lalu, Ibu saya setelah itu enggak bangun-bangun, ya, dia di kamar saja, karena beliau sangat terpukul, enggak lihat suaminya diambil, diculik, sampai akhirnya kita dibawa ke pengungsian di pasar minggu, dulu enggak ada cipete, apa, emang, belum ada ya. Yang adanya kebaran lama, kebaran baru, menteng, sama pasar minggu. Pasar minggu namanya. Yang tepat rambutan dan salak, dan apa dulu itu terkenal, dulu pasar minggu itu bahwa anak. Sampai akhirnya, saya tuh punya transistor kecil ya, yang selalu setia ikut. Saya kan suka dengerin The Beatles, seperti itu, kan enggak boleh dengerin langsung-langsung-langsung kita. Saya nyari hari Sabtu tuh ke Singapur, channel Singapur, itu pas di The Beatles ada di situ, tanggal 1-10 tuh mereka semua gitu ya, kayak apa gitu, ngebayangin ya. Saya enggak boleh, mas dulu, dulu majalahnya majalah Cina yang garu, yang bajunya biru gitu. Ya. Majalah, varia, majalah Indonesia, varia, selekta gitu ya. Nah, itu aja, saya buat transistor. Jadi, waktu kita di pengungsian itu, tempat tersembunyi itu, enggak ada listrik. Saya dengernya Radio Australia sama RRI. Australia bilang bahwa General General yang diculik belum diketahui keberadaannya. Tapi RRI bilang, General General itu lah pengkhianat, apa ya, apa yang jelek tuh di RRI. Jadi, dua kontra sekali yang Australia bilang begitu. begini, yang satunya orang tua kita itu pengkhianat. Terus saya ngerti, masa, Bapak? Udahlah itu ceritanya begitu. Akhirnya, tanggal 3 Oktober tuh, ibu saya tiba-tiba keluar dari kamar, minta dibuatkan kebaya item, tak disiapin gitu. Terus, kenapa, Bapakmu tadi datang bilang jaga anak-anak. Mungkin tuh, pesennya Bapak tuh secara apa ya. Karena ternyata, tanggal 3 Oktober itu, sumber lubang bayi ditemukan. Jadi, begitu itu digali, ditemukan, Bapak saya seperti datang ke Ibu, sepertinya gitu, secara, ya kalau orang Jawa percaya ya. Terus, saya bilang, Bapakmu tadi ketemu, sudah bilang, jaga anak-anak. Itu pesennya. Kalau kita nangis, malam itu, ibu bilang, udah jangan nangis terus. Kita berdoa untuk Bapak, biar, benar besoknya itu, tanggal 4, kembar di, lusuh jam 4 sore, dia datang, mata merah, keringetan, baju lusuh, semua, terus sepatu putusnya penung-lumpur. Ketemu Bapak, Om, gitu. Dia bilang, sudah. Terus, dia masuk ke kamar, ketemu Ibu, kita nunggu di luar, apa ini beritanya, apa ini beritanya. Terus, nggak lama, kemudian kami semua dipanggil Ibu, kita naik ke tempat tidur, semua, jalan belakang anak itu, nunggu beritanya. Saya lihat, Om Bardi penung-nunggu, nangis dia. Terus, Ibu bilang, sekarang kamu harus bisa menerima kenyataan, bahwa Bapakmu benar-benar sudah tidak ada, itu saya bilang, kita nangis, terus Ibu bilang, sudah lah, doa untuk Bapak, biar dia tenang, kata-kata Ibu saya. Lalu, jam Ibu mau lihat Bapak, nggak boleh sama Om Bardi, ibu lihat fotonya saja. Ibu lebih baik lihat fotonya saja, lihat jasadnya. Jam sore itu, kita kembali ke Jangan Lembang, sepi sekali rasanya. Terus, malam jam, jam 11 malam mungkin, karena jenazah dibawa ke RSPAD, untuk dibersihkan. Padahal itu membersihkannya, putra-putra yang lain dipanggil, Mbak Brati, putra yang Pak Prapto, suruh lihat, apa benar ini ayahnya, karena pakai sarung. Tapi kan wujudnya sudah tidak ada. Tapi, hanya keluarga kami yang tidak lihat, tidak tahu kenapa, itu sempat dimasukkan ke peti. Jadi, malam itu, jam 12, suasana di MBAD itu, serem sekali, bawa kemenyan, bawa mayat, bawa segala macam. Penuh manusia, saya lihat tentara nangis, dimana-mana, orang pada nangis. Itulah kehilangan, para lawan, kusuma bangsa, yang begitu tragis ya. Jam 12, sudah pulang, besok dimakamkan jam 10, itu rakyat, sepanjang MBAD, sampai ke lubang, sampai ke taman makam. Manusia, kayak lautan manusia, semua berdoa, menangis. Nah, disitulah saya merasa bahwa, kehilangan Bapak itu, sangat besar. kemudian kebangkitan mahasiswa itu, mulai Desember 1965, membentuk batalion Ahmad Yani, batalion Suprapto, demo tiap hari, saya ikut. Tapi waktu demo itu, saya masih SMA ya, saya belum mengerti politik, saya cuma mau menuntut, kenapa Bung Karno, kok diam saja? Kok enggak, kok enggak PKI, enggak dibebarkan, jelas-jelas dia yang melakukan gitu ya. Enggak, jadi saya demonya itu, kalau saya, tapi saya bawa teman-teman dari sekolah, jadi saya harus melindungi mereka, ibu saya suka nyariin saya, kok enggak pulang-pulang anak-anak saya gitu. Hanya saat itu, ya mulailah anak-anak pada enggak pulang ke rumah, ya kan, tidur di sekolah, tidur di kampus, nah disitu banyak terjadi hal-hal lain yang negatif gitu ya. Ada cerita lain lah, itu enggak usah saya ceritain, tapi kemudian setelah bapak saya dimakamkan, baru jam malam diperlakukan, mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, jadi kalau kita demo itu kucing-kucingan sama tentara, karena enggak boleh sekolah kan, sekolah kan ngundur 6 bulan. mundur kan semuanya, karena situasi kacau, Jakarta tuh yang namanya tembak-tembakan senjata, berdengeran tiap hari itu hal yang biasa, lalu mahasiswa yang kena peluru, kena bayonet, dan sebagainya, saya sering ke rumah sakit sama ibu di RSCM, kemudian setelah itu, Pak Harto mulai mengambil kendali 11 Maret, saya ikut, itu surat itu ada, kalau enggak, dia enggak bisa mengambil alih dong, jadi 11 Maret tuh, tanggal 12 tuh, di jalan-jalan tuh kayak orang pesta, semua tumpah ruah di depan HI itu, saya juga ikut sama ibu, kemudian banyak sekali orang datang ke rumah untuk bela Sungkawa, untuk berpis-pis, disitu saya terlatih, bagaimana menangani orang yang sakit, yang pingsan, yang muntah, akhirnya saya jadi pinter kayak suster gitu loh, kayak perawatnya, itu, jadi semuanya otodidak ya, belajar karena situasi, learning by the way ibu, saya mulai sakit, karena orang datang ada yang pingsan, ada yang nangis, terus meronggau, saya jadi sakit, waktu saya sakit itu, saya dibawa ibu ke RSCM, ke angkatan RSPAD, karena terguncang juga ya, pikiran dan batin, ya itu aja ceritanya, sampai yang kakak saya, yang nomor 1, nomor 2, ke Eropa, ke Jerman, jadi saya menjadi anak tertua gitu, oh iya iya, ini sempat, sempat ini ibu ya, makanya saya sempat, ya, sempat melihat ibu itu seperti apa ya, jadi perwakilan keluarga begitu ya, ya, karena Desember, kakak saya, mbak Ruli, sama mbak Emy, itu berangkat ke Jerman, mereka kuliah di, Bon University, sedangkan, saya masih SMA kan, jadi saya, sama adik-adik saya, gitu, saya suka ngurusin ibu, ngurusin adik-adik, gitu aja, termasuk pada saat film dibikin itu, sepertinya Bu Amel, menjadi supervisor untuk, oh enggak, saya masih paling enggak tahu, kami anak-anak ibu, kami anak-anak ibu, tidak ada yang dilibatkan, dalam wawancara itu, hanya ibu saya, yang sebetulnya tidak menyaksikan, kejadiannya, sehingga, tidak, penggambarannya, tidak seperti yang kami lalui, gitu loh, kan kalau di film kan singkat, itu aja Bapak saya, penggambaran tentang bagaimana, Bapak saya, adik-adik saya, bagaimana kita ngikutin Bapak nangis, dan sebagainya, sampai itu pintu itu, tidak tergambarkan, iya, iya, iya sih, seharusnya ada Bu, ya di situ ya, seharusnya kami yang lihat, tapi ya, mungkin ibu khawatir kami trauma, ya, karena, kita kalau lihat tentara, waktu itu suka trauma, memang suka takut, karena peristiwa itu, ya, datang tentara, sama pemuda rakyat, yang pakai baju hijau, tapi enggak pakai sepatu, jadi nyaker itu loh, itu ibu waktu, betul, waktu kejadian itu, waktu melihat apa, kaki nyeker, kemudian tentara, dengan apa, sepatu laras, itu kan ada gambaran, gambaran sepintas semua itu, karena cepat sekali ya, iya, iya, itu kan gambaran sepintas, jadi waktu kita keluar, kita ngejar tuh, depan kita itu ya, banyak orang, banyak sekali, jadi, agak, apa ya, karena Bapak saya, aku diseretnya kencang sekali, terus di belakangnya itu, yang ditinju tadi, sama Bapak, kita di belakangnya ini, dan masih banyak mereka, mereka kan ada di semua area, di seluruh rumah, jadi, kayak rebutan keluar gitu loh, kayak rebutan di pintu belakang itu, pada mau keluar semua kan, ya, kami kan masih anak-anak ya, cegat itu, cegat semua mereka, ada yang, ada 4-5 orang lah disitu, di depan kita yang siap, kalau anak-anak gak mau masuk, akan dilempak semuanya gitu, ada yang 4-5 orang, tapi yang lain tuh, sudah pada lari, sudah masuk ke bis, sama truk-truk itu, jadi, Bapak sudah dilempar ya, jadi, setelah kami disuruh masuk tuh, kami mendengar hanya suara bus, dan truk-truk, ke arah, kasar rumput gitu, iya, tapi gak sampai dikasari Bu ya, gak sampai mengasari anak-anak ya, iya, enggak, enggak, tapi kalau kami keluar kemarin, dulu itu, ya habislah, kalau kami keluar, pejar gitu, iya, 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 tujuannya yang ambil Bapak saya soalnya, betul-betul, tujuannya cuma fokusnya satu aja Bu ya, makanya jangan sampai melukai yang lain gitu, iya, gak soal melukai, tapi, pokoknya hidup atau mati, dia harus dibawa, dan begitu, itu traumanya luar biasa Bu ya, buat anak-anak itu, terutama Bu Amel, terutama mungkin yang kita, kita semua, iya, seperti apa Bu? kalau, mungkin kalau seperti saya sampai sakit dan sebagainya, itu karena pengaruh orang-orang yang datang tiap hari, itu kan bermacam-macam ya, saya nolong mereka, gosoi, punya angin, kayak apa, kayak dokter, ada dua dokter juga ikut bantu ya, tapi kita kan sebagai yang bantu Pak dokternya gitu, itu yang membuat saya menjadi traumanya lebih dalam, karena saya seperti lihat, pokoknya kalau udah maghrib itu udah, saya udah kayak orang gila gitu ya, apa, saya teriak-teriak seperti ada yang datang, seperti, itu gitu loh, jadi ibu saya tahu saya sakit, baju-baju Bapak saya yang digantung di kamar itu diturunkan semua, baju Bapak saya yang ada darahnya yang ibu saya ambil terakhir, kan, yang terakhir itu juga diambil sama ibu, disimpen gitu loh, artinya, jangan sampai kita terganggu dengan, ya kan kalau kita lihat baju kan, pasti ingat lah, mungkin juga kalau di keluarga-keluarga Jawa itu, ada deh anak yang kayaknya, bisa berhubungan dengan yang sudah tidak ada, kan gitu, adalah ya, dari ibu saya, ya, mungkin itu saya, tapi karena saya takut, saya nggak berani, jadi saya sakit gitu, itu setiap hari, setiap malam gitu, pokoknya kalau sudah maghrib, udah, jadi saya takut juga, kalau maghrib datang itu saya juga takut, ada aja, ya akhirnya saya sembuh juga, karena Pak Dokter Amino yang dari RSPHD bilang, lebih baik dia dibawa keluar saja tuh, jangan di sini, ya itu saya ke Inggris, ikut kuliah sebentar gitu, itu ceritanya, itu sampai akhirnya, ya, akhirnya proses penyembuhan trauma itu, mungkin salah satunya adalah dengan berpindah, dan juga rumah itu akan diserahkan sebagai museum gitu bu ya, 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 terus pindah keseberangnya, ada cerita nggak bu itu waktu menjadi museum itu? Oh, museum ibu saya tiba-tiba ingin menjadikan rumah itu, diserahkan seluruhnya, isi-isinya ibu saya itu, keangkatan darat, nah, waktu itu mulai deh kita bersih-bersih, gembira, ada rasa gembira sedikit ya, karena banyak teman yang datang bantu-bantu, kan kalau kerja bakti itu kan senang gitu, agak bisa terlupakan, tapi kalau tamu-tamu yang datang itu loh, yang suka, yang menangis, yang pingsan, yang muntah-muntah, itu yang bikin berat itu, karena, kita mau nggak mau harus bantu kan, nggak mungkin, dan mengingat lagi jadinya bu ya, jadinya ingat lagi, begitu cintanya mereka dengan Pak Yani, begitu besar cinta mereka, dan nggak terima gitu loh, Pak Yani begitu kan, jadi, itu mempengaruhi saya akhirnya, setelah, diresmikan Lepak Harto, tanggal 1 Oktober, 66 loh, itu juga serem, itu juga serem, karena patungnya itu kan tinggi ya, ibu yang bikin, ditutupin kain putih, terus ada halilintar, ada apa namanya, mendung datang, halilintar, hujan, terus seperti ada, seperti Bapak saya itu, marah itu kali ya, tapi setelah patung itu dibuka, terang, semuanya terang, beneran nggak, hujan tuh berhenti, itu, jadi, di Purworjo juga gitu, malah, malah gentengnya semuanya, ini, ada angin sama, mendung, waktu patung mau dibuka itu, dan di Purworjo, itu talinya nggak mau buka, terus datanglah petur, menyambar, baru udah selesai sekali, kita basah kulit, semua waktu itu, karena, apa namanya, atapnya untuk, tenda itu, semuanya terbang, jadi, tapi setelah terbuka, keadaan tuh, tenang gitu, saya nggak tahu ya, itu, kejadian yang aneh, itu seperti pertanda gitu ya, tapi ya, pada akhirnya kan, pasti marah gitu kayaknya, pasti marah gitu, orang tidur dibangunkan, terus dibunuhkan, dia marah lah ya, bener, dalam kondisi yang memang, kurang siap gitu ya, ya, nggak siap sama sekali, nggak tahu, dan, saya pernah lihat, ayah saya datang itu, pernah sekali, tapi, tapi tidak seperti bapak saya, tentu, ayah putih aja, gitu ya, dan, mau bicara sama saya, tapi saya nggak ngerti, gitu loh, waktu itu, banyak saya mengalami, makanya saya sakit, habis itu, tapi tidak di rumah, waktu di rumah itu bu ya, waktu masih jadi di rumah ya, di museum, di museum, di rumah Jalan Lembang, kan kita di situ setahun mas, sampai, jadi museum, artinya dalam setahun itu kan, banyak kejadian, sekarang tahlil itu, tahlil aja setahun, tahlil itu setahun, setiap hari itu, setiap malam, ya, setiap sore, tahlil, ada dari Buddha, ada dari Hindu, ada dari Katolik, semua ada, dan, kan kisahnya sekolah Katolik dulu ya, dari kecil, sampai surat, ya, jadi, kita nggak tahu, baca Al-Fatihah, gitu ya, atau surat Al-Rahman, atau surat-surat yang lain, jadi, jadi, digatangkan, pusat rohani Angkatan Barat, setiap sore, ngajarin kita, karena, kita doanya Katolik, gereja dulu, meskipun, kita, ini Islam, tapi, Islam aja, gitu, itu, Bapak, saya kan, nyekolahin kaminya, di sekolah Katolik, melalui Reka, ya, jadi, dari pusroh Angkatan Barat, datang tiap sore, untuk mengajarkan kita, semua surat-surat, dari Al-Quran, baru bisa, gitu, itu, 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 ya, tadi, doakan, ya, ya, waktu, mendatangi Ibu Amel, itu, tadi, doakan juga, ya, ya, siapa, Pak, Bapak, iya, mungkin mau bilang, tapi sayangnya yang tidak bisa, belum siap saya, secara fisik mental, saya belum siap, benar, tapi saya melihat pernah, ya, cuman, suaranya tuh kayak halilintar, gitu, kayak temur, gitu ya, jadi nggak bisa mengartikan, nggak aneh, gitu ya, dia berdiri di tempat, kalau Mas pernah, di bar itu kan ada di ujung, bikin teh, di situ, ya, jadi, dua hari saya nggak berani lewat situ, setelah kejadian gitu, misalnya di sebelah Ibu saya aja, saya diem, gitu, Ibu saya nggak ngerti kenapa anak saya, gitu ya, saya nempel aja ke Ibu, saya nggak bisa cerita, gitu loh, ya, kadang-kadang saya mikir gini, mungkin, Bapak mau pesen, tapi saya kok nggak bisa, gitu loh, ya, karena itu, kejadiannya tiba-tiba ya, jadi, beliau nggak siap juga, tidur kok, nah itulah, itu yang namanya pengkhianat, datangnya pagi, menculik, itu, bukan pemberontak, betul, kalau pemberontak, masih kayak PRRI, DITII, itu kan berontak, gampang gitu loh, kita tahu bahwa, pendidikan negara Islam, misalnya, Bapak, melihat gerakannya begitu ya, terlihat gerakannya, kalau pemberontak ya, kayak PRRI kan teman-teman Bapak saya, di MBAD, makanya salaman mereka sebelum, ya oke, ketemu di Padang, kata Bapak saya, salaman mereka, artinya, gentleman ini sekali ya, sifatnya, kesatria gitu loh, kita ketemu di Padang, di Padang udah dikejar, sama Bapak saya, dan menyerah mereka, setelah menyerah, kembali ke Bapak saya lagi, saya dikasih uang, katanya sama Pak Iyani, katanya Pak Ahmad Hussein, cerita sama saya, kan dia bilang, saya tidak rela, saya bukan penyayana, saya ini pemberontak, saya ini, karena dia punya cita-cita, kalau kudeta itu kan, membunuh, terus mengambil, ahli kekuasaan, itu beda, ada kesan-kesan mendalam, dari Bapak, dan juga dari Ibu ya, terutama kan, kalau kita melihat ceritanya Ibu, tadi, Ibu beberapa kali gitu, ketemu sama Bapak, kemungkinan ada terah gitu, yang memang diwariskan, dari Bapak ke Ibu, hingga akhirnya, Ibu Amel sendiri kan, kemudian berkiprah gitu, di dunia politik, sampai akhirnya, menjadi duta besar kan, terakhir seperti itu, ada kesan mendalam apa Bu, entah Bapak Bu, yang mungkin, membekas gitu, sama Ibu, sampai sekarang, secara-sara sekarang. Saya kan, kita kan masih anak-anak ya, tahunnya itu senang aja kan, jadi kalau hari Sabtu, atau hari Minggu itu, munggu Bapak, mau jalan-jalan gitu ya, entah itu ke laut, ke Sunford namanya waktu itu, atau ke Puncak, Cibodas, Bogor, makan sate, dan gitu, itu sama Bapak, pokoknya itu, itu kami tiap hari, minggu ya, pergi, tapi kadang-kadang ada tamu nih, ada tamu datang, minggu-minggu, tamu datang, kita udah dandan semua, mau pergi sama Bapak, Bapak, tahu nggak, kita bawa garam tuh ya, disiram tuh garam, di depan tamunya, Bapak saya nggak pernah marah loh, dia tahu bahwa anak-anaknya, setelah kepengen jalan-jalan ya, oh ya ada tamu gitu, kita lempar garam gitu kan, dari yang nomor 1, sampai nomor 8 loh, itu jalan bareng-bareng gitu, terus, tamunya ngerti kali ya, apa mungkin Bapak saya, itu anak-anak saya, kita pergi gitu, sebenarnya kegiatan, tapi tamunya kayak, berasa kayak, demit gitu ya, disiram garam, kenapa harus hari minggu gitu loh, kenapa nggak hari-hari yang lain gitu ya, sering gitu, jadi ke pagi, Bapak saya breakfast, misalnya makan pagi, telur, saya lihat roti tawar gitu ya, jadi ada aja yang ikut makan di situ, entah jenderal siapa, entah siapa, jadi ibu saya suka marah, ibu murah keduman, katanya, marah ibu saya tuh, murah keduman, pulang kantor, ada orang, mau ke kantor ada orang, mau ini ada tamu, terus gitu kan, 24 jam, jadi ibu saya bilang, ibu murah keduman, marah dia, setelah bapak saya nggak ada ya, ibu saya baru cerita, baru cerita, dulu kamu inget kan, bapak bilang sama saya, inget kan, kalau bapak pulang, uh, itu lantai pakai kabel, isinya ibu-ibu semua, suami-suaminya, dulu Pak Yani, kan saking gantengnya kali ya, umum dari mubu, oh, semuanya kayak, liatin gitu, bapak saya minggu dia bangga juga kali ya, dia tahu ya, ibu saya handsome kan, itu ibu saya bilang, karena sekarang, orang-orang yang teko, setelah bapak saya nggak ada, sepi rumahnya nggak ada yang datang, di situ saya belajar tentang arti bahwa, kalau kita ini menduduki suatu tempat, itu semutnya datang, rumun di gulanya, tapi begitu nggak ada gulanya hilang, semutnya juga pergi, itu pelajaran yang dari ibu saya, yang saya ingat terus, kalau ibu saya mulai jualan, saya nggak tahu, siang-siang, ibu saya, ngitung duit kumel-kumel, itu sepeng, duit apaan tuh bu, terus menengahnya kata ibu saya, kamu nggak usah ikut campur, ini urusan ibu, kayak apa, duit apa, itu duitnya tuh kan becak kata ibu saya gitu kan, terus ada serupiah, dua rupiah gitu kan, ibumu tuh jualan, aku nangis loh, ibumu tuh jualan, sembako, waktu itu belum katanya, bukan sembako, minyak goreng, beras, untuk apa bu, ya buat kamu, kan nggak cukup, gaji tentara tuh berapa, pensiunnya 150 ribu, plus berasnya, 20 kilo, dari Tep Sos, itu kata ibu saya, di situ juga, ibu saya bilang, kamu harus bersyukur, buat bapakmu, isinya kayak iya, masih ngasih rejeki, bahwa saya pikir, karena saya kerja waktu itu, ya di Departemen Luar Mitri, jadi saya bantu ibu saya gitu, sedemikian rupa, kan mesti dia nggak boleh kerja ya, tapi dia bilang, ya ini untuk kamu, yang penting ibumu tuh, tidak nyolong tangannya nggak begini gitu, nah itu pelajaran lagi, buat saya, bahwa, bukan seorang Menteri Panglima, ke Tandara Tugur, begini tuh, supio-supio dengan segala lain, enggak, tidak ada itu, pensiunnya 150 ribu, proses sekarang bikin kue, 150 ribu saat toples itu kan, jadi, saya suka bilang gini, ini sama dengan pensiun, bapak saya, lagi tuin, kasih Tengel ya ibu, kasih Tengel ya ibu, kasih Tengel, bikin humor ajalah, jangan, jangan dipikir sebagai sebuah penderitaan kita, betul, betul, kita harus banyak tertawa bu, harus menertawa ke kehidupan, supaya kita juga, betul, itu bentuk rasa sebut kita, kita, saya itu mensyukuri, jadi kalau lihat tukang bakso, tukang es di depan pusio, terus ada orang pada makan di situ, eh, kata ibu saya, bapakmu masih ngasih rejeki itu sama tukang bakso, tukang sate, tukang sate, karena kan banyak penghubung, misalnya, nah, itu yang namanya, ibu saya bilang, ben syukuri, itu, itu mas, sedikit, kita, tapi tadi diceritakan sama ibu, bahwa pada saat proses pembuatan film itu, memang tidak, ini balik lagi ya bu ya, karena menarik sih sebenarnya, proses pembuatan filmnya. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.